Intro Dugaan pergeseran suara yang terjadi pas Kapilek 2024 yakni terkait adanya penggelembungan suara hingga 7.000 lebih terhadap salah satu caleg Nasdaq yakni nomor urut 5 Ujan Bay Caleg DPR RI Dapil Jabar IX EF Hidayat beserta timnya bahkan beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Bawaslu Majalengka Guna menegakkan keadilan EF Hidayat beserta gerbongnya beberapa kali menggelar unjuk rasa di pelataran Bawaslu Majalengka unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan atas adanya laporan kecurangan terkait pergeseran suara partan pada caleg nomor urut 1 DPR RI Dapil Jabar IX EF Hidayat terhadap caleg Nasdaq nomor urut 5 yakni Ujang Bay sebanyak 7.142 suara EF menyebut pergeseran suara Pilek ini merupakan kecurangan paling brutal sepanjang sejarah karena perubahan suara ini selain terjadi di 23 kecamatan di Kabupaten Majalengka yakni sebanyak 3.127 suara juga adanya perubahan suara pasca pleno KPU Jawa Barat sebanyak 4.015 suara lebih lanjut EF menambahkan unjuk rasa ini tidak hanya digelar di Bawaslu Majalengka namun juga di beberapa titik mulai dari KPU hingga Bawaslu Jabar dan boleh jadi ke depannya aksi ini akan digelar di lembaga-lembaga lain dan dipastikan akan terus berkelanjutan Kita mengawal laporan masyarakat terkait dengan pergeseran suara partai Nasdaq ini kejadian terbesar terburuk paling sadis selama pemilu yang terjadi di Jawa Barat karena pergeseran suara partai itu bukan dari 1-2 BAPPK melainkan dari 23 BAPPK sekabupaten Majalengka yang berubah pada rapat pleno KPU Kabupaten Majalengka Pak berarti unjuk rasa ini itu hanya dilakukan di sini apa di mana saja Pak? Teman-teman yang simpatik dengan saya sebagai korban itu di Bawaslu Jawa Barat di KPU dan mungkin di lembaga-lembaga lain ke depannya karena boleh jadi mereka lembaga-lembaga resmi ini menutup kita atau mengalahkan kita tapi satu hal yang tidak bisa ditutup oleh mereka kebenarannya nggak bisa ditutup Kira-kira ini unjuk rasa akan terus berlanjut atau gimana Pak? Selama hidup Selama hidup? Selama hidup, walaupun tidak tiap hari Jadi setahun, dua tahun, tiga tahun, terus-menerus nggak akan pernah berhenti karena kebenaran harus tetap ditegakkan Artinya harus mengakui sebetulnya kalau tidak mengakui, punya nggak Bawaslu data pembanding kalau KPU Majalengka tidak mengakui apa yang saya sampaikan, punya nggak data pembanding data yang berbeda dengan saya kalau ada data yang berbeda dan resmi saya pulang mengakui dan hormat pasti Ada pun soal pelantikan tidak jadi masalah Pak? Nggak ada persoalan Kebenaran itu nggak boleh tidak diperjuangkan Bagaimana generasi yang akan datang kalau kebenaran sekarang tidak diperjuangkan Urusan pelantikan, urusan hal-hal yang seperti itu nomor 100 tidak terpikirkan sama sekali di benak saya hal-hal yang seperti itu Sementara, EF juga merasa meski pihaknya seakan ditutup-tutupi Walaupun pergeseran suara ini sangatlah terang benderang Namun menurutnya kebenaran tetaplah benar tidak akan bisa disalahkan dan tetap harus ditegalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!